Tuh, 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 tuh. Ini berdua jatuh jatuh, langsung diambil. Nggak boleh. Ini sini bernanti sih. Ada apa ini? Ini mungkin. Belum lagi ke pelantaran. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Allah mahey, Allah mahafarakatuh. Allah mahasilkan saya dengan Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di video kali ini. Saya mau nunjukin buat sahabat al-bahar semua situasi beberapa saat setelah Pelaksanaan sholat isya di Masjidil Haram Kota Siti Mekahani Mukarrama Dari bagian lantai atas Sampai keluar nanti insya Allah Sebelum kita keluar kita lihat dulu Ke Arah bagian Ka'bah Sekaligus kita berdoa Mudah-mudahan Doa kita, hajat kita segera Allah kabur Kita maju sedikit ke depan Supaya terlihat Ka'bahnya Sebelah di depan masih ada yang sholat Ada yang di tingkat Sepertinya kita harus Nah kita geser dulu Seperti ini Ka'bahnya terlihat sedikit Kita cari dulu Biar pas Sama lagi ya Disini Ada sosok rambut panjang juga Rambut jumbal ya Yang lagi Mengabadikan momen di depan Ka'bah Ini depan kita jemaah yang lagi berdoa Kita sedikit jum Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Semua sahabat Al-Wahar yang selalu senang biasa Nyimak video-video kita Mudah-mudahan Secepatnya bisa segera datang kekuatan asyik Jalankan ibadah Dan haji Ya Allah Ya Allah Seperti ini Situasi di depan Ka'bah Terdapat juga Ka'bahnya Terlihat dari jauh Dari lantai atas Kita lihat lagi Kesekelilingnya Masya Allah Jemaah disini Selain daripada yang sholat Yang berdoa Ada juga banyak Yang mengabadikan momen Berfoto-bervideo Semua pokoknya yang hadir Di depan sini Tidak lepas daripada Mengabadikan momen Setelah berdoa Karena ini Ketika kita melihat Ka'bah itu Luar biasa Saya pun Sudah dari tadi Tidak cipu Berhenti Memandang Ka'bah Mau terus-menerus Cuman sayang sekali Waktu kita terbatas disini Harus gantian Kita tidak boleh Egois Harus gantian Makanya kita sekarang Harus segera beranjak Ke lokasi yang lain Supaya sahabat El-Bahar Tidak penasaran Dengan situasi Kota Muka Hussim Masjidil Harum Beberapa saat Setelah pelaksanaan Sholat Isya Kita lihat dulu Di sebelah sana Ya Allah Kita sekarang jalan Dan Sebenarnya Ini sama Bang Tommy Al-Bahar Kemana sekarang Mungkin udah duluan Kalian Karena Situasinya Mau tidak mau Harus jalan Jangan terlalu Lama berdiri Sebelum kita keluar Kita keliling dulu Lantai ini Bagaimana jemaah disini Yang Setelah sholat Masjid Ada yang ikat Ada yang berbut air jam-jam Ada juga yang berdiri Mengangkat kedua tangannya Berdoa Allah Baru Lihat Ada yang mekan masuk Ada yang mekan tuh Ini Sudah diapa-apain Sama petugasnya Ini mekan banget Biasanya gak boleh Sama petugas Mungkin gak ketahuan Sama petugas kali ini Ya Allah Bahaya tuh Perbuatan Yang tidak boleh Ditiru oleh Sahabat Elbaha Sekaligus kita mau Berfoto Berpikir Jangan lakukan hal Yang seperti itu Tanpa Persetujuan Para petugas Nanti bahaya Untuk kita Itu nekat banget Jemaah Dariman Oh iya Gak ada petugasnya Ya Jadi Tuh 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 Gak ada petugas Jadi dia Berani ke depan Dari sini kita Dapat melihat Lebih jelas lagi Bismillahirallahu Akbar Ini semakin ramai Semakin ada beberapa orang Tuh Satu Dua Ada enam orang Yang kedepan Bahaya Untung gak ada petugas Kemana petugasnya Ya Allah Insya Allah Tuh Tuh Datang petugasnya Tuh Tuh Apakah Ketukasnya Juga Tuh Tuh Datang petugasnya Tuh Tuh Kan Apakah Ketukasnya Juga Gak boleh Tuh Petugasnya Tuh 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 Langsung diambil Gak boleh Ini bener-bener Melanggar Tidak boleh Sekali-kali Ditiru oleh Sahabat El-Bahar Jangan Miru hal-hal Yang seperti ini Ini memang Perbuatan Hal-hal yang sepele Tapi ini Melanggar Tidak boleh Dipiru Emang kadang-kadang Orang luar tuh Nekat-nekat Ya seperti itu Jadi kita cukup Dari sini aja Dari jauh Berdoa Tambaikan tangan Seperti ini Baik sahabat El-Bahar Kita sekarang Saatnya Untuk lanjut Keluar Sesuai apa yang Sudah saya janjikan Dari Bagian dalam Kemudian kita Ke bagian luar Makanya buat Sahabat El-Bahar Ikuti terus Dan Tuh Yang bikin saya Tidak Puas Belum cukup puas Saya melihat situasi Seperti ini Di pangkabah Bagaimana Jemaah yang sedang Mengabalikan momen Berfoto-bervideo Ya Allah Al-Fatihah 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 Semoga doa kita Hadap entes Surah Supaya sahabat El-Bahar Secepatnya bisa Sampai ke Dua Tanah Suci Amin Kita jalan sekarang Ke Luar Pokoknya ikuti terus Dan Bismillah Sahabat El-Bahar Jalanan menuju Keluar Sudah Benar-benar Tuh Padahal Kita sengaja Ngambil Jedak waktu Tadi beberapa menit Supaya tidak terlalu Macet gitu Ternyata masih Benar-benar Allah Subhanallah Ya Allah Allahummaqfirli Dunudi Waftahli Abu'l-Fatihah Ya Allahummaqfirli Alhamdulillah Sekarang kita sudah keluar Dan Situasi Malam Kita lihat Ya Allahummaqfirli Jalanan Rame banget Belum lagi Sebelah kiri Situasi Kuah Kurna Kiri Belum lagi Kurna Situasi Kurna 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 Terima kasih. 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 Bagaimana ketika Allah berikan musibah Dunia ini disini Tidak ada satu orang pun Tapi ternyata Kalau Allah sudah menghendaki Allahu Akbar Sulit terasanya untuk kita untapkan ya Mudah-mudahan Sahabat El Bahar bisa segera Sampai ke dua tanah suki ya Jalakan ibadah umrah dan haji Amin Ya Allah ya Rabbal Alam Dan baiklah Sahabat El Bahar mungkin itu aja dulu ya Yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan Mudah-mudahan bisa menjadi Penawar induk buat Sahabat El Bahar Selebihnya saya tidak mohon maaf Banyak-banyak kepada Sahabat El Bahar Dan tentu saja saya juga banyak terima kasih juga Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin